Selanjutnya, balap kereta salju Iditarod berlangsung di Alaska, Amerika Serikat. Akibat kondisi salju, lokasi balapan pun bergeser lebih ke utara. Balapan kereta salju di Iditarod di Alaska, Amerika Serikat menempuh jalur baru tahun ini. Balap kereta salju yang ditarik anjing ini dimulai minggu kemarin. Setiap peserta harus menempuh jarak 1.600 km melintasi Alaska. Dengan kondisi salju yang menipis, balapan terpaksa bergeser lebih ke utara. Kota Fairbanks menjadi awalan rute lomba tahun ini. Jalur Fairbanks pernah digunakan tahun 2003 dengan korban luka dan cenderah yang cukup banyak dari peserta. Tantangan jalur ini ada pada sungai es yang membentang sepanjang 960 km. Dengan kondisi salju yang tipis, jalur sungai menghadirkan tantangan baru. 78 peserta dari berbagai negara adu cepat untuk tiba di kota Nome. Juara pertama akan mendapatkan 70 ribu dolar atau sekitar 930 juta rupiah. Jalur Fairbanks